Senyuman anak-anak suku dalam di hutan Bukit 12 Jambi terlihat jelas saat mereka sedang melaksanakan proses belajar-mengajar. Sekolah Rimba memang bukanlah sebuah sekolah formal dengan adanya bangunan berdinding dan beratap. Ini khusus didirikan untuk warga suku pedalaman Indonesia. Metode pembelajarannya pun diterapkan, disesuaikan dengan orang Rimba. Tak hanya pendidikan dasar seperti baca, tulis, dan hitung, sekolah Rimba juga menerapkan pola pendidikan tambahan. Seperti pengetahuan tentang dunia luar, keterampilan, dan pengenalan tentang organisasi. Dengan pelajaran seperti ini, mereka diharapkan bisa menjadi mediator ketika bersinggungan dengan dunia luar. Sekolah Rimba didirikan oleh enam orang hebat yang memperjuangkan pendidikan di pedalaman. Kini sekolah Rimba tidak hanya berada di Campi, tetapi juga di pedalaman-pedalaman Indonesia. Di antaranya Asmat, Halmahera, Kajang, Flores, dan Makassar. Tim Liputan, Kompas TV